Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Siti Yuleka SPD Guru DSD Negeri 145-4 Kota Jambi Adalah calon guru penggerak angkatan 9 Dari Kota Jambi, Provinsi Jambi Ijinkan saya untuk memaparkan tugas Modul 1.2 Koneksi Antarmateri Modul 1.1 dan 1.2 Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 Berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya Model Refleksi 4P Peristiwa, Perasaan, Pembelajaran, dan Penerapan Kedepan Satu Peristiwa Setelah mempelajari modul 1.1 ini Pelajaran yang paling bermakna bagi saya adalah Filosofi Kihajar Dewantara Yaitu pembelajaran yang menuntun Dan guru diibaratkan petani Siswa adalah benihnya Pembelajaran bukan teacher center Tapi student center Peran guru dalam dunia pendidikan yaitu menuntun Siswa, mencapai keselamatan, dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Pembelajaran yang sebenarnya adalah berpihak pada murid Menghamba pada anak Guru menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak Yaitu kodrat alam dan kodrat zaman Guru mendidik tidak hanya mementingkan aspek kognitif Tapi juga menumbuhkan budi pekerti pada diri anak Pada modul 1.2 Saya mengetahui Nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang guru penggerak Seperti berpihak pada murid Reflektif Mandiri Kolaboratif Dan inovatif Saya harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak Agar menciptakan profil pelajar Pancasila Seorang guru penggerak juga memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran Menjadi kod bagi guru lain Menggerakkan komunitas praktisi Mendorong kolaborasi antar guru Dan mewujudkan kepemimpinan murid Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah Filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan Bahwa pendidikan bersifat menuntun dan berhamba pada murid Hal ini selaras dengan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid Dan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran Yang kedua, perasaan Perasaan yang saya rasakan adalah rasa haru yang menyelinap di hati saat melihat perjalanan pendidikan Sejak zaman kolonial hingga gini Rasa haru berbalut syukur yang tak terhingga Karena saya menjadi bagian dari pendidikan saat ini Saya harus melanjutkan perjuangan pendidikan Pada saat ini yaitu mencerdaskan anak-anak bangsa Dengan selalu terus belajar dan merefleksi diri Dan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapat dalam program guru penggerak ini Serta termotivasi dan tergerak untuk mempraktekan dan berbagi sesama rekan guru Sebagai modal dan pengabdian saya sebagai seorang guru penggerak Yang senantiasa akan selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan Tiga, pembelajaran Sebelum mempelajari filosofi Kihajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak Saya merasa sudah benar mendidik murid saya Tapi ternyata itu salah Saya memaksa anak untuk pintar dan mengikuti kemauan saya Dan ternyata itu salah Karena hendaknya seorang guru itu menuntun bukan memaksa Bahwa setiap anak itu sudah membawa kodratnya masing-masing Ketika lahir ke dunia ini Yakni kodrat alam dan kodrat zaman Murid diibaratkan adalah benih dan guru adalah petaninya Jadi jangan memaksakan benih padi akan berubah menjadi jagung Yang keempat adalah penerapan ke depan Penerapan ke depan atau rencana yang akan saya lakukan sebagai seorang guru penggerak adalah Yang pertama menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa Dengan menggunakan model pembelajaran yang interaktif Yang kedua selalu mencari ide-ide baru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan Yang ketiga berkolaborasi dengan teman sejawat, orang tua ataupun pihak lain untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas Empat, saya akan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan saya agar tercapainya kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi Karena sejatinya seorang guru itu harus terus belajar Jika sudah tidak mau belajar maka berhentilah untuk mengajar Yang terakhir adalah yang kelima Selalu melakukan refleksi pembelajaran untuk perbaikan pada pembelajaran selanjutnya Demikianlah pemaparan koneksi antarmateri model 1.1 dan 1.2 Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Salam guru penggerak Tergerak, bergerak, menggerakkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh